Saya Ramesh Tiagula kelas 91, pasal sekolah SMP Negeri Tugamanehe, saya sudah menghafal tujuh ayat emas. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11-12 Dan inilah keseksian itu, Allah telah mengorunyakan hidup yang berkal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nisaya pasal 53 ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menipahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mazmur pasal 139 ayat 23-24 Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiran ku, lihatlah apakah jalan ku serong dan putunlah aku ke jalan yang pekal. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Belatia pasal 2 ayat 20 Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup penyemuan dalam anak Allah yang telah mengisih aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes pasal 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, ialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyertai diriku kepadanya. Efesos pasal 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi penggerian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Pencubaan-pencubaan yang kamu alami ialah pencubaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicubai melempaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicubai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi pasal 4 ayat 6-7 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai Allah yang melapaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranku. Yohanes pasal 16 ayat 24 Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama aku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19 Segala perkara dapat ditanggung di dalam belia yang memberi kekuatan kepada aku, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan keurniaannya dalam Kristus. Ratapan pasal 3 ayat 22-23 Kita berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kita kehabis-habisnya ramadnya, selalu bagi besar kesetiaanmu. Ayu pasal 1 ayat 21 Dengan telajang aku keluar dari kemaninganmu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 Ayat 8 Karena anak manusia juga Janganlah kau lupa mengatakan kitab Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu sem dan malam, supaya engkau berpenangkan hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhasil. Majumur pasal 119 ayat 9 dan 11 Dengan apakah seorang mudah ku pertahankan kelakuannya dengan menjaganya sesuai dengan kemanmu, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berpusat terhadap engkau. Matius pasal 11 ayat 6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab dengan siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari ia. Matius Galatia Galatia pasal 6 ayat 33 Galatia pasal 6 ayat 33 Tetapi carilah Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Markus pasal 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang untuk dilayani, melainkan untuk dilayani, melayani, dan untuk memberi kenyawannya menjadi tembusan bagi banyak orang. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 Sampai 10 Janganlah kita jengguh-jengguh berbuat baik, karena apabila sungguh-jengguh berbuat baik, karena apabila sungguh-sungguh berpunyai, kita akan berbunyai jika kita tidak menjadi tembusan. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan lain juga. Satu Yohanes pasal 3 ayat 18 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan lidah atau dengan perkataan, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Satu Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam dunia itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keembuhan hidup. Bukanlah yang berasal dari Bapak melainkan dari dunia. Imamat pasal 19 ayat 11 Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seseorang kepada sesamanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 Orang yang menambuh sedikit akan menemui sedikit juga, dan orang yang menambuh banyak akan menemui banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi penurut kebelaan hatinya bukan karena peksa atau dengan sedih hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suci cita. Galatia pasal 10 ayat 24 sampai 25 Dan marilah kita saling mempertahankan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perjuangan baik. Janganlah kita mencuri, janganlah kita mencuri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelangkan kemampuan yang berdekat. Matius pasal 4 ayat 19 Ayat 19 Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan menjelang manusia. Lukas pasal 10 ayat 27 27 Jawab orang itu, jawab orang itu. Kesihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kesihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat Amsal pasal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, apilah dia dalam segelang, lalu maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke Terima kasih.